Haji kita yang berasal dari kota Singkawang, khususnya Kalimantan Barat dan mungkin Indonesia ya. Saya kira kita sudah tahu semua dan khusus Singkawang itu dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita sudah dapat kabar dari petugas yang berangkat Haji, kemudian juga dari pihak keluarga lah ya. Itu menggambarkan bahwa tidak ada yang dalam keadaan sehat-sehat walafiat lah. Walaupun sebelumnya ada yang dalam keadaan sakit, tapi sudah berangkat semuanya. Yang dua orang itu dulu ada tertahan di rumah sakit watang, tapi sudah berangkat di Kloter 21. Itu yang kita yang menghasilkan. Jadi sekarang ini mereka lagi menunggu masa waktu masuknya Haji, Pak. Jadi waktu masuk Haji itu mulai dari hari Tarliah. Insya Allah hari Tarliah ini besok, Pak. Ini kan hari Kamis. Nah karena dia wukuf di padang Arafah itu hari Sabtu. Nah hari Tarliah itu hari ke-8, ini kan hari ke-7 hari ini. Hari ke-8 itu hari yang mereka berangkat menuju dari Mekah, tempat tinggal hotel itu menuju Arafah. Nah walaupun ada sebagian kecil juga, dia harus ada yang minap di Mabit di Muzdalim. Minap mengabit di Minah. Mabit di Minah dulu. Yang lainnya itu menuju Arafah. Jadi insya Allah jambah haji kita akan wukuf di Arafah. Kabar dari Kementerian Agama dan dari Saudi itu jatuh insya Allah pada hari Sabtu. Itu wukuf di Arafah. Itu puncaknya haji, Pak. Arafah itu adalah puncaknya haji. Dan Rasulullah tidak ada haji kecuali dia harus berada di Arafah. Bahkan orang-orang sakit pun harus disapari wukufkan. Jadi di bawah dengan 6 bulan, wukuf di Arafah itu. Nah setelah itu baru nanti pada hari ke-9 itu di hari Sabtu. Nah setelah itu nanti mereka akan mabit di Muzdalipah. Kemudian mabit di Minah. Di Muzdalipah itu ngambil batu. Kalau di Minah itu nanti dia akan melontar jumrah ya. Melontar jumrah itu. Mulai dari hari ke-10. Pas kita hari raya di sini nanti, hari ke-10 itu, hari ahad atau hari minggu. Nah mereka sudah melontar jumrah akobah. Nah itulah di hari raya kita dia, jumrah akobah. Nanti hari ke-11, 12, 13. Nah itu mereka melontar jumrah yang keseluruhan. Ya dari jumrah ular, musto dan akobah. Itu bagi yang napar awal berarti dia di tahun 12. Itu sudah pulang ke Mekah. Tapi yang napar sani, mereka hari ke-13 baru pulang ke Mekah. Karena Arminah ini atau Armusnah ini. Haropah, Musdalipah, dan Minah ini di luar dari kota Mekah. Walaupun dia berada di Mekahnya gitu. Di jazirah, di apa? Di kawasan Mekah. Tapi kan ada lagi usus yang jauh dari Masjidul Haram itu kan di luar daripada Mekah itu. Sekiranya itu penjelasan kami. Mudah-mudahan kita doakan Jambah Haji kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Selamat, menaksanakan di Mekah Haji. Dan kita doakan mereka itu menjadi Haji yang mabur dan maburlah. Jadi ini hari-hari puncaknya itu. Silahkan. Kemudian setelah... Sampai jumpa di video selanjutnya.